Oh seafood itu, kalau seafood itu berarti hidangan laut ya? Iya Wah Hmm juicy banget Yang nonton kalau nggak ngelir ke bacot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Badokres dimanapun Anda berada Masih bersama dengan Kang Pamam yang nyentrik Dalam acara Kuliner Kaliren Dengan nuansa biru dan masih hujan Mohon maaf ini openingnya Sudah masuk di tempat yang makan Soalnya apa? Di luar hujan beres banget Hujan-hujan enaknya di tempat sini Di tempat outlet seafood Atau makanan laut Bagaimana keseruan videonya Oh ya jangan lupa Kapan-kapan saya akan Mengadakan giveaway lagi Dengan hadiah kaos seperti ini Ada tulisannya Kang Pamam Kalau ada minat Monggo Kalau malu dengan tulisannya Kang Pamam Nggak usah ikutan giveaway-nya Tetap Jaga kesehatan Protokol kesehatan Jangan lupa lihat mulai besok Ikuti terus videonya Dan jangan lupa like, komen, subscribe Dan share ke media sosial lainnya Kita ikut dengan cek hidup Selamat malam mas Dengan siapa kalau boleh tahu Selamat malam Saya Dimas Mas Dimas Mas Dimas Ini benar Osea food ya mas Ya benar sekali Osea food itu Kalau Osea foodnya berarti Hidangan laut ya Di sini Yang paling spesial apa mas Untuk di Osea food ini Yang menu paling spesialnya Paket Kepiting lobster Ada juga paket Rajungan lobster Tergantung selera Berarti Kepiting lobster Atau rajungan lobster Berarti mix ya itu Paket mix Di sini Sudah berdiri dari tahun berapa mas Kalau untuk berdirinya Osea ini tahun 2019 2019 Berarti sekitar 3 sampai 4 tahun ya Sudah buka cabang Di mana gitu mas Ini cabang keduanya Oh ini cabang kedua Yang pertama yang mana mas Di PK Bangsa Stadion Brawijaya Oh Stadion Brawijaya Tetap di Yang sekitaran Kediri ya Iya tetap di Kediri Cuma Di luar kota atau Masih belum Masih belum Masih disini Sebagian yang sewa Writers Writers Ngerti writers kurang Kurang ngerti writers Berarti nunggu Bagi nunggu maksudnya Nunggu orang bayar Ya bener Nunggu orang bayar Berarti masih sapam ya berarti Nunggu ini tak ya Ini bukanya Mulai jam berapa Sampai jam berapa mas Mulai jam 11 Sampai jam 10 Jam 11 Siang sampai jam 10 Malam Ada hari libur kah Nggak ada sih Nggak ada ya Paling kalau capek ya libur Ya udah gitu aja mas Terima kasih Sudah memberikan informasi Tentang OC food Saya tak nunggu Hidangan saya tersaji Terima kasih mas Oke kita tunggu hidangannya disajikan Tapi maaf Sementara ini Nggak boleh Melihat di daerah dapur Soalnya Privasi Kita tetap menghormati Yang punya outlet Karena kita adalah tamu disini Oke Ikuti terus videonya Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan share ke media sosialnya Check it Wah Makan besar Sahabat Badokers Masuk Ini Ini Cumi Cumi Kurang Gurame Eh Gurame taliwan Iya Wah Masuk banyak Lagi diet Nah ini gurame taliwan Makasih Mbak Nah sahabat Badokers Dimanapun Anda berada Di dunia nyata Dunia maya Dan dunia Makanan kita sudah Tersaji Kita cepat masker dulu Kita sudah Cuci tangan ya Kita disini Dapat Kepiting Ini yang Racunan ya Dapat kaki Sama Kan Hmm Ini racunannya Terus ini dapet Kerang iju Dapet udang juga Hmm Terus ini Cumi Crispy Cumi crispy Lada hitam Oke Terus ini Gurame Gurame Bumbu taliwan Sebelum kita makan Kita berada terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Namanya Apa itu Kaki Kaki dari Kepiting Bung Bisa makan Oh Allah Tadinya Oh iya ini Pakai Bumbu Bumbu Apa namanya Salas padang Kalau makan Kepiting itu Kalau Salah caranya Tidak nikmat Disini Masakannya Fresh Freshnya itu Maksudnya Habis dalam Satu hari Jadi Tidak Difrozen Dalam Kulkas Atau gimana Walaupun Secara Geografis Disini Tempatnya Jauh Dari Yang namanya Laut Ini Kerang Ijo Dah Lagi Nengguni Dewi Jenengi Anuy Jenengi Kijing Kijing Pakai Udang Keso Penas Ini Sok Kabeh Ini Nah Bumbu Saus Padang Masih Terus Kerang Sama Ini Kepiting Lihat Dagingnya Wuh Juicy Mongo Bagus Lantap dan mau nikmati comi crispy dengan bumbu lada hitam besar potongannya monggo baduk nikmat disini suka dapat jagung jagung gaduk hmm sekarang saya baru pertama kali makan gulamit dengan bumbu taliwan pak icipnya dulu naik gak tawar paling lebih durem eh ceblok hmm dagingnya tebel hmm hurih serius bumbunya masuk sampai dalam hmm hmm disini dapat sambal sambal apa ya hmm sambalnya enak juga sambal tomat kalau gak salah terasi iya terasi hmm menikmati buram buram hmm dagingnya iya kan hmm kasih saus saus padang bumbu saus padang terus ini terus ini kerang kerang apa ya namanya ya bukan kerang darah ini kerang dapet kalau gak salah ya baginya kecil tapi rasanya enak ini jadikan satu terus kita kasih udang hmm udangnya gede-gede langsung sakpuluan hmm wah tambah sumi nah langsung dimix gumbelkan jadi satu langsung makan monggo baduk hmm hmm nah katanya Pak Beneng Magnus hmm juicy banget yang nonton kalau gak ngiler kebacot weh hmm udah gitu aja videonya saya tak melanjutkan makan dengan keluarga saya kita ketemu nanti pas waktu bayar di kasir oke cek hidup mas udah selesai punya saya emas di sini bayarnya bisa pakai apa saja ya saat ini kami bisa pakai GF kiris jika bisa pakai BDCA BNI sama transfer ya ini untuk sapi penya masih belum bisa oh masih belum bisa masih proses masih proses hmm masakannya just enak cara penyajiannya unik semua di taruh di meja kecuali kayak buramai apa-apa eh ditaruh di piring tapi tetap unik di sini semoga outletnya laris dan lebih berkembang buka cabang di kota-kota lainnya seperti tetangga itu yang nganju atau di jombang soalnya kayak di nganju di jombang kan kayak seafood masih jarang outlet aja saya mau menikmati juga untuk yang cabang pertama tadi di cabang saya itu sudah tutup sudah tutup cabang pertama sudah jadi satu sama outlet Mojoroto di sini oh di Mojoroto Mojoroto oh Mojoroto oh sini jadi satu sini oh gitu gitu info tambahan di di outlet cabang yang pertama sudah tutup jadi satu di Mojoroto sini tempat parkirnya juga luas enak pokoknya di sini nggak usah bingung parkir dimana bawa mobil bawa sepur kelinci ya mas ya bawa sepur kelinci boleh bawa rombongan bawa truk juga gak nampak bawa truk juga bisa bawa truk juga bisa woh poncosa RT woh osak lurahan woh osak woh osak penting gak isin udah gitu mas terima kasih sudah memberikan sajian yang mantep pokoknya di sini juga pengalaman cara makan yang unik gitu terima kasih mas semoga lebih laris karena banyak yang menonton video ini terima kasih halo sahabat badokers sekarang saya sudah kenyang acara ritual makan sudah selesai dan bayar-bayar juga sudah selesai maaf kali ini videonya agak berantakan karena wong besok maaf nih rumah makan seafood lepotan woy tapi tetap saya akan bersikap proporsional di depan kamera untuk menghibur sahabat badokers semuanya oke terima kasih sudah menonton video saya kali ini edisi ke diri semoga video ini memberikan manfaat atau hiburan untuk sahabat badokers dimanapun anda berada jangan lupa like komen subscribe dan share ke media sosialnya agar video ini berkembang dan memberikan manfaat bagi anda semua terima kasih see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih